Al-Fatihah Al-Fatihah Dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Islamiyah Ringkasan Akidah Islamiyah Atau Sarakusul Iman Penjelasan tentang Rukun Iman Yang ditulis oleh Fadilatul Syih Muhammad bin Sulalusaymin Rahimah Ta'ala Kita masih dalam membahasan Rukun Iman yang kedua Al-Imanu Bil-Malaikati Beriman kepada Para Malaikat Pada pertemuan Mekan yang lalu Kita sudah sampai Di kandungan yang ketiga Di dalam kita Beriman kepada Para Malaikat-Malaikat Allah Kuala Al-Mu'alikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mu'alikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Imanu Bima'alimna Min A'amalihim Al-Lati Yakumuna Biha Fi Amrillahi Ta'ala Katasbihihi Wa ta'budilahu Laylan Wa Naharan Fi Juni Malalik Walafutulin Berkata mu'alif Ini saya Ibn Husim Rahmat Ta'ala Al-Rabitu Al-Amru Al-Rabitu Perkara yang keempat Atau kandungan yang keempat Dalam kita beriman kepada Para Malaikat Allah Al-Imanu Al-Imanu Bima'alimna Min A'amalihim Kita beriman Atau kita mengimani Dengan apa-apa Yang kita mengetahui Min A'amalihim Dari Dari Amal-Amal Mereka Atau dari Pekerjaan-pekerjaan Mereka Al-Lati Yakumuna Biha Bi Amrillahi Ta'ala Yang mana Mereka Menegakkan Amal-Amal tersebut Bi Amrillahi Ta'ala Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katasbihihi Seperti Mereka Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ta'abudillahu Dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laylan Wa Naharon Siang Siang dan Malam Malam dan siang Masih ada malam Kalau kita siang dan malam Malam dan siang Nah kalau Teruskan Tanpa merasa letih Ini apa Ini kandungan Yang keempat Dalam kita beriman kepada Para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kalau kita mengetahui Tugas-tugas mereka Maka kita Mengimaninya Kemudian disini Beliau melakukan Wa Qadiyakunu Libadihim A'malun Khasatun Wa Qadiyakunu Dan terkadang Ya Libadihim A'malun Khasatun Ya sebagian Diantara mereka Sebagian Diantara para malaikat Yaitu apa Memiliki tugas-tugas Khusus Ya Memiliki Pekerjaan-pekerjaan Khusus Memiliki amalan-amalan Khusus Kemudian disini Beliau Saya Ibn Usemin Nanti akan mencontohkan Ya Sepuluh contoh Ya sepuluh contoh Misli Ya Misli apa Misli Ya Kalau Misli Nanti dia sebagai Padanya Ibadihim Kan Bakdihim Misli Jibrila Al-Amini Yang Malaikat Jibril Yang Malaikat Jibril Yang dipercaya Ala Wahillahi Ta'ala Ya Untuk Menyampaikan Wahyu Yang mana Yurusiluhu Tahu Bihi Ilal Anbiya Warrusul Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutusnya Malaikat Jibril Itu Bihi Dengan Membawa Wahyu Kepada Para Nabi Dan Para Rasul Ya ini Contoh Yang pertama Yang ini Malaikat Jibril Malaikat Jibril Jadi Malaikat Jibril Apa Diberikan tugas Tugas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tugas khusus Yang ini apa Menyampaikan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kepada Para Nabi Dan Rasul Ya Ini Contoh yang Pertama Ya Contoh yang Pertama Contoh yang Kedua Misli Atau Mislu Mika'ilah Contoh Malaikat Contoh Kedua Malaikat Yang memiliki tugas Khusus Yaitu Malaikat Mika'il Yang memiliki tugas Untuk mengurusi Al-Khoter Kenapa Al-Khoter Al-Khoter Ya ini adalah Bilmatori Wanabadi Ini apa Yang mengurusi Hujan Dan Tunggu-tungguan Yang menurunkan Hujan Dan Menumbuhkan Tanan-tanaman Yang mengurusi Tanan-tanaman Ini apa Ini Misal yang Kedua Misal yang Ketiga Contoh Yang ketiga Malaikat Yang memiliki tugas Khusus Adalah Isrofil Ya Isrofil Isrofil Yang Memiliki tugas Meniup Sangka Kala Ya Meniup Sangka Kala Ketika Ya ini Tegaknya Hari Kiamat Dan Ketika Dibanggit 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 Dari Ini Tiga Di antara Yang Disebutkan Disini Jadi Yang pertama Adalah Malaikat Jibril Yang Diberikan tugas Untuk Memberikan Wahyu Atau Menyampaikan Wahyu Dari Allah Kepada Para Nabi Dan Rasul Yang kedua Mikail Malaikat Mikail Yang Bertugas Mengurusi Hujan Dan Tanaman Yang ketiga Malaikat Isrofil Yang Diberikan tugas Untuk Meniup Sangka Kala Ketiga Ketika Tegaknya Hari Kiamat Dan Ketika Ketika Semua Manusia Semua Makhluk Semua Makhluk Dibanggitkan Dari Dari Bukum Sebelum Kita lanjutkan Ke contoh Yang Kempat Dan seterusnya Coba Kita Perhatikan Dari Malaikat Pertama Kedua Dan Ketiga Ini Kalau Kita Renungkan Kita Perhatikan Tugasnya Itu Memiliki Kesamaan Memiliki Kesamaan Sama 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 Apa Pak Bukan Tahu Iya Betul Sama Sama Pak Menghidupkan Jadi Antara Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Isrofil Ketiga Tiganya Punya Tugas Yang Sama 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 Menghidupkan Yang Pertama Malaikat Jibril Menghidupkan Apa Pak Menghidupkan Apa Pak Kalau Menyampaikan Wahyu itu Menghidupkan Apa Pak Nah Menghidupkan Apa Ruh Ya Menyampaikan Apa Menghidupkan Apa Ruh Atau Hati Ya Ada pun Mikail Mengurusi Air Hujan Yang Mana Dengan Adanya Hujan Yang Turun Menjadi Tumbuh Apa Pak Ya Ya Hidupnya Apa Bumi Ya Hidupnya Apa Bumi Buminya Jadi Hidup Nah Kalau Malaikat Israfir Sama-sama Menghidupkan Apa Pak Ya Menghidupkan Apa Orang Yang Sudah Mati Ya Pada hari Kiamat Ya Jadi Malaikat Sibir Ya Diberikan Tukasudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Wahyu Yang mana Dengan Wahyu Itu Hati Manusia Itu Menjadi Hidup Menghidupkan Apa Hati Mikael Mengurusi Apa Air hujan Dan Tanaman Tanaman Yang Dengan Adanya Air hujan Dan tanaman Itu Apa Bumi Itu Menjadi Hidup Tidak Gersang Tidak Tandus Kemudian Malaikat Israfir Ya Meniup Sangka Kalah Baik Ketika Terjadinya Hari Kiamat Atau Ketika Dibangkitkannya Apa Jasad Dari Dari Kubur Ya Berarti Hidupnya Hidupnya Jasad Lagi Oleh Karena Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Apabila Beliau Mengerjakan Sulat Lain Sulat Tahajud Yang Mulain Beliau Bertawasul Bertawasul Dengan Rububia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Doanya Hadis Hadis ini Sohid Imam Bukhuda Muslim Imam Muslim 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 Dan Abu Dawud Dan Ibn Majah Hadis Muslim Nomor 770 770 Nanti Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Berdoa Allahumma Rabbah Rabbah Jibril Wa Mikala Wa Israfil Fatirah Samawat Al-Ar Alimal Ghaibi Wasahada Anta Tahumu Baina Ibadik Fimakan Fih Yakhtalifun Ihdini Limak Fulifat Fih Minal Hak Ibi Itmika Inna Katah Di Mantasha Ilah Siroti Mustaqi Ya Allah Wahai Rabb Jibril Mika'ih Dan Rabbnya Israfil Pencipta Langit Dan Bumi Maha Mengetahui Yang Goib Dan Yang Nyata Engkau Lah Hakim Diantara Hambah Hambamun Dan Apa Yang Mereka Perselisihkan Tunjukilah Aku Jalan keluar Yang Benar Dari Perselisian Mereka Sungguhnya Engkau Maha Beri Berkunjuk Kepada Jalan Yang Urus Bagi Siapa Yang Engkau Kehendaki Yang Ini Apa Ini Berkaitan Tiga Malaika Tersebut Memiliki Tugas Yang Sama Menghidupkan Satunya Menghidupkan Hati Satunya Menghidupkan Bumi Satunya Menghidupkan Apa Dasar Dari Dari Wemisli Malakil Mauti Al Mewakkali Di Qobdil Arwahi Indal Mauti Yang Kempat Contoh Yang Keempat Malaikat Maut Malakul Maut Sebutannya Malakul Maut Malakul Maut Yang Diberikan tugas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bikob Bil Arwah Indal Maut Ini Apa Mencabut Nyawa Tugasnya Apa Mencabut Nyawa Malakul Maut Ya Sebutannya Apa Malakul Maut Ada Pun Penyebutan Isra'il Bagi Malaikat Maut Itu Tidak Datang Dari Al-Quran Maupun Dari As As-Sunnah Ya Jadi Apa Yang Sohe' Adanya Adalah Malakul Maut Ya Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Atas Atas Sajadah Ayat 11 Allah Subhanahu Atas Berfirman Katakanlah Malaikat Maut Yang diserai Untuk Mencabut Nyawamu Akan Memasihkan Kamu Kemudian Kepada Rab Kalian Kalian Akan Dikembalikan Diterangkan oleh Para ulama Malakul Maut Disini Ini Maksudnya Malakul Maut Dan Pembantu Pembantunya Jadi Malakul Maut Itu Tidak Cuma Satu Tapi Banyak Dan Sekali Lagi Tidak Dinamakan Dengan Israel Karena Tidak Tidak Datang Dalil yang Sahih Dari Al-Quran Mampu Dari As-Sunnah Mungkin kita Seperti Dari Sisi Materinya Sudah ada Waktu Untuk Ditanya Di Rap Ini Dua Pertemuan Tiga Pertemuan Berarti Tidak Kita akan Mencoba Mendalami Apa yang sudah kita baca Selama Dua Pertemuan Atau tiga Pertemuan Kita mulai dari Al-Imanu Bil-Malaikah Tidak Kita mulai dari Al-Imanu Bil-Malaikah Dari awal Ya Tidak Sudah Kita bicarakan Sama ya Al-Imanu Bil-Malaikah Al-Imanu Apa erotnya Marbu Sebagai apa Oba Baik Alam Marubanya Apa Duma 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 Apa Duhiro Kenapa Kau pake Duma Isim Isim Apa Isim Ya isim Isim Apa Mufro Ya isim Mufro Tip Mana Muntadanya Mahbub Apa yang mahbub Buang ya Buang Kenapa ini buang Jujur Ya Jujur Ya Jujur Al-Imanu Rafa Sebagai apa Khoban Alam Rafa Dengan Duma Lian Nah Isim Mufro Tip Tentu Pak Abu Aziz Al-Imanu Ditinjol dari Penyusunannya Sih Sih Apa Tanya terus Penyusunan itu Tanya terus Apa kira-kira Penyusunan Ada berapa penyusunan Ada lupa loh Nggak ditanya Terus lupa Sekarang lupa Kemarin belum tahu Apa Jamit Nampak jamit Masdar Masdar Baik Al-Imanu Ya Dinobori Latar Kibihi Ja Jamin Lianahu Masdar Baik Firmatinya apa Nama Firmatinya Amanah Baik Tugasan apa Ya Af Ala Af Ala Yuf Ilu If Al-Alan Amanah Yuminu Imanan Asalnya Bukan Imanan Itu aslinya apa Imanan Nanti disolah Nanti akan kita pelajari ya Itu namanya Namanya Ibedal Ya Ini akan kita pelajari Ada pelajari namanya Iqlal Ada namanya Ibedal Ya Kalau Iqlal Itu mempelajari Untuk mengetahui apa Guru kilatnya Ya Kalau Ibedal Gantian Ya Jadi disitu asalnya apa Iq Imanan Imanan Ketua Imanan Imanan Jadi aslinya apa A Imanan Ali Bapak Hamzah Imanannya Yang keduanya Hamzah Imanan Ketua Imanan Imanan Ini dirubah jadi apa Ya Ya kan Lanjut Bilmalaikati Lemah Apa era omnya Bilmalaikati Majur Kenapa majur Ya Untuk pak Apa alamat jernya Alamat jernya Jangan lupa Kemarin Tidak tahu Sekarang lupa Alamat jernya Apa Kalau tanya alamat itu Atau Mingat Tabel Kotak itu Atau Mingat Tabel Kotak di Buku Moktaron Jangan lupa itu Kalau itu masih kebingungan Arabnya itu terjemahkan Kasro Kenapa Kasro Jama 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 Malakun Ya Ini sudah kita pelajari ya Malakun Ya Malakun Jamannya Malaika Al-Malaiku Jamannya Al-Malaika Lanjut Al-Malaikatu Alamun Gwaibiyun Makhlukuna Abiduna Lillahi Ta'ala Pertanyaannya Saat Al-Malaikatu Apa yang harapnya Marfu Marfu Lima Lianahu Khobar 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 Muktadda Wah Khobar Ini bukan jujul loh ini Muktadda Muktadda Baik Kenapa Muktadda Apakah dia wakil itu Mesti Muktadda Bagaimana Pak Ketir Muntah Ada ikwan Ada tiga Pertama Pak Semarifah Kemudian Apa Robah Isim Robah Marifah Jatuh di awal Jum Al-Malaikatu Apa Robah Sebagai Pak Muktadda Muktadda Apa Alamat Robah Al-Malaikatu Doma Kenapa Doma Doma Tak Tak Lanjut Alamun Apa Robah Alamun Alamun Robah Kenapa Sebagai Fa'il Apa 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 Itu Robah 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 Doma Al-Malaikatu Sayyidah Al-Malaikatu Tadda Robah 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 Alamun Jadi Artinya Apa Malaikat Itu Adalah Alam Alam Apa Alam 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 Alamun Kita Sering Mendengar Kata Alam 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 Semesta Alam Alam Alhamdulillahi Rabbin Alam Alami Segala Puji Bagi Allah Rob Semesta Alam 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 Makhlukuna Marbo Sebagai apa pak Kalau Ngoibion Ropah sebagai na'a Pertanyaannya Makhlukuna Ropah sebagai apa Seperti apa Seperti apa Seperti apa Bersiapan ya Bisa badan Apa Bisa badan Obat Obat dari mana Al-Malaika Depan Kembali ke depan Apa yang bahas disini Makhlukun Apa Malekat adalah Alam Alam Yang Diciptakan Biasanya Biasanya kalau Dihartikan Yang Diciptakan Itu namanya apa Yang Yang Nah Na'at Na'at Baik Berarti apa Nah'at Na'at Na'at keberapa Na'at kedua Boleh kan Na'at itu lebih dari satu Boleh lah Orang aja Sifatnya juga banyak Lebih dari pada satu Bisa Makhlukun Ya Na'at Na'at kedua Baik Makhlukun Apa alamat Profanya Alamat Alamat Profanya Apa Bawa 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 Dibuka Gak usah Malu Dibuka Makhlukun Buka Tabel Ini Alamat Alamat Itu Lihat di tabel itu Ya Jadi Antum Yang masih kesulitan Mengartikan Nasarankan Diterjemahkan Itu Tabelnya Diterjemahkan Antum pakai Aku punya tabel Tapi pakai Bahasa Indonesia Wow Kenapa Wau Iya Jama'at Mudaka Salim Makhlukun Jama'at Mudaka Salim Mufrotnya Apa Mufrot Mufrot Makhlukun Makhlukun Fahmu soal Ini selalu jawab Fahmu soal itu setengah ada jawaban Pertanyaannya apa Mufrotnya apa Makhlukun Makhlukun Jama'atnya Makhlukun Atau 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 Makhlukani Atau Pernah dengar gak sama Makhlukun Pernah dengar Pernah dengar Ditunjuk dari Targetnya Langganan Sengaja Yang mana Makhluk 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 Makhlukun 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 Malaikat adalah alam yang go'ed Malaikat adalah alam yang go'ed Malaikat adalah Malaikat adalah alam yang go'ed 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 Bukan hamba loh Yang go'ed Kalau hamba itu Abdun Abdun Jamaknya apa? Bisa apa? Bisa ibadun Atau Abidun Kita sering mendengar kata Ibadurohman Hamba-hambanya Arrohman Kalau abid itu Ubad 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 Atau Abadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena sudah ada Kita cukupkan sampai disini dulu Ya Insya Allah Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Dinilai subhanahu wa ta'ala Masih banyak Yang belum kita Pelajari Silahkan nanti untuk PR di rumah masing-masing Terima kasih Terima kasih Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih